Manusia itu mahluk yang unik ya, karena jika ada satu orang yang menyukai sesuatu, bukan berarti lainnya akan berpendapat hal yang sama. Begitu juga sebaliknya, satu gak suka, bukan berarti lainnya juga gak suka, namanya juga selera, ya kan? Kayak kalau kita itu ngeliat rambut, ada yang suka keriting, lurus, disemir, poni, macem-macem. Bagi pelaku bisnis, penting mengetahui selera pasar, karena daripada memaksakan diri menawarkan produk yang menurut kita bagus, ya lebih baik mempelajari selera masyarakat setempat, kemudian menawarkan produk yang tepat. Selera pasar itu memang unik ya, karena itu ada produk yang laris di negeri orang, tapi di Indonesia justru produk itu gagal. Nah, apa saja produk-produk itu? Yang pertama, sepeda motor bebek. Nah, aku yakin ya, teman-teman pernah merasakan zaman di mana motor bebek itu ada di mana-mana, saking larisnya. Penjualan motor bebek di Indonesia itu masih bisa dikatakan berjaya pada tahun 2009, tapi semenjak itu, penjualannya terus menurun. Bahkan pada tahun 2019, penjualannya hanya sebesar 6,8% aja. Wih dih, sedikit sekali ya. Sementara itu, penjualan motor bebek di negara lain, contoh di Malaysia, itu malah sangat laris. Bahkan sepeda motor dengan penjualan nomor 1 di sana, itu adalah Honda EX-1. Ya, jenisnya motor bebek. Motor terlaris di Thailand itu juga adalah motor bebek. Nah, lalu mengapa? Kok motor bebek laris di Malaysia dan Thailand? Ya, karena motor bebek itu nggak gampang rusak, mudah dirawat, dan irit. Sementara itu, mengapa motor metik disukai di Indonesia, meskipun lebih boros? Ya, karena menurut pengamat otomotif senior sekaligus dosen Institut Teknologi Bandung, Yenes Pasaribu, konsumen di dalam negeri itu masih menjadikan tren sebagai pertimbangan utama membeli sepeda motor. Selain itu, kenapa motor bebek kurang populer di Indonesia? Ya, karena transmisi manual di motor bebek itu kurang cocok untuk jalan yang sempit dan padat. Apalagi, ini unik ya, berkaitan dengan selera juga. Pasar Indonesia itu suka dengan tampilan yang baru. Kalau motor bebek itu kan desainnya gitu-gitu aja ya. Sementara motor metik, banyak sekali varianya. Modelnya juga macem-macem. Ya, apapun itu, intinya di Indonesia motor bebek kurang laku, sementara di negara lain, sangat laris sekali. Yang kedua barang yang laris di luar negeri tapi gagal di Indonesia adalah odol. Odol di sini maksudnya adalah pasta gigi merek odol ya. Bukan odol yang pengertiannya adalah pasta gigi. Karena odol itu merek. Ya, meskipun saking legendnya, kata odol, sudah dimaknai sebagai pasta gigi itu sendiri oleh masyarakat Indonesia. Terus, kenapa? Kok odol yang dulu terkenal, bahkan termasuk pasta gigi pertama, sekarang kok nggak ada lagi di Indonesia? Padahal di Eropa sana sampai sekarang itu masih ada dan cukup diterima, cukup laris. Odol masa lalu adalah merek milik perusahaan Jerman, Dresden Chemical Laboratory Ligner, yang didirikan oleh Carl August Ligner. Nah, di Jerman sana, odol adalah salah satu merek produk obat pembersih mulut. Kata odol diambil dari singkatan dua kata dari bahasa Yunani, odus yang artinya gigi, dan oleum yang artinya minyak. Cerita odol masuk ke Indonesia, karena di negaranya sana, di Jerman, odol itu dijual di lebih dari 20 negara, termasuk di Belanda. Nah, karena Hindia Belanda, yang saat ini adalah Indonesia, itu masuk sebagai tanah koloninya Belanda, banyak orang-orang Belanda di Hindia Belanda. Makanya ya, odol pun dipasarkan juga di Hindia Belanda. Waktu itu orang-orang belum familiar ya dengan pasta gigi, kalau gosok gigi masih menggunakan pecahan batu bata. Makanya saat pasta gigi odol hadir, ada iklannya, yang diingat orang itu ya, ya kata yang paling gampang disebutnya. Yang mestinya disebut tanpasta, atau pasta gigi, malah kemudian populer disebut odol. Winkle Matskaip Einhout, toko serba ada di Batavia, yang mendistribusikan odol ke Jawa, juga turut mempopulerkan tidak hanya kebiasaan menggosok gigi pakai pasta gigi, tapi juga nama odol itu sendiri. Pada zaman kolonial, kehadiran odol di Indonesia juga mendapat saingan, seperti Colgate atau Pepsoden, keduanya dari Amerika ya. Namun saat itu, odol lebih populer. Tapi kemudian, odol justru tidak lagi menjual pasta giginya di Indonesia. Padahal produk pembersih mulut dan pasta gigi odol itu masih beredar di luar negeri lho. Sementara itu, pasta gigi Pepsoden dan Colgate itu ya masih beredar di sini. Masih bisa kita jumpai di kayak Indomaret, Alfamat, di mall itu juga masih ada. Meskipun begitu, orang-orang Indonesia masih menyebut bahkan sampai sekarang pasta gigi itu ya odol. Apapun mereknya, mau itu Pepsoden, Colgate, close up, disebutnya ya odol. Ya ini sebenarnya sama sih kayak kenapa motor apapun mereknya yang disebut Honda, apapun merek minuman kalau air putih disebut Aqua. Sanyo yang sebenarnya adalah merek elektronik, kata orang-orang ya adalah pempa air. Semua karena adalah produk pertama atau yang paling populer. Sehingga kemudian orang menyebut nama mereknya sebagai nama jenis produknya. Oh ya, kalau teman-teman sendiri, apakah sudah pernah atau malah baru tahu kalau merek odol itu ternyata ada, bukan hanya istilah yang digunakan untuk menyebut pasta gigi. Atau ada teman-teman yang pernah melihatnya secara langsung di luar negeri sana? Atau apakah ada kakek-kakek yang melihat channel ini yang sempat memakai produk odol dulu waktu masih zaman India Belanda? Tulis di kolom komentar ya! Next, yang ketiga, barang yang laku di luar negeri tapi di Indonesia kurang laku. Malah ini saking nggak lakunya, perusahaannya itu sudah hengkang dari Indonesia, yaitu Pepsi. Mulai tanggal 10 Oktober 2019, Pepsi resmi mundur dari pasar Indonesia. Ya, kalau aku baca dari berita sih, dugaan alasannya itu macam-macam. Mulai dari bakal dikenakannya cukai dan pacek, tapi banyak yang menduga Pepsi hengkang ya karena kalah saing dengan Coca-Cola. Sebenarnya ini agak disayangkan ya, karena banyak yang bilang rasa dari Pepsi ini itu lebih enak loh dari Coca-Cola. Sampai ada istilah paradok Pepsi, jadi rasa yang lebih enak kalah dengan produk yang memiliki citra merek yang lebih baik. Sementara itu, meskipun di Indonesia kurang diterima, Pepsi cukup menguasai banyak wilayah di dunia ini loh, bahkan sampai mengalahkan Coca-Cola. Di Amerika sendiri, menurut Kalinak Pepsi lah yang menguasai pasar. Begitu juga di banyak negara lain, termasuk negara tetangga kita, Malaysia. Jadi, Pepsi ini gagal di Indonesia, tapi di negara lain malah mendominasi. Yang keempat, air minum kran. Kalau teman-teman lihat film-film, kadang ada yang suka ya minum langsung dari kran. Kita itu jadi mikir ya, apa bersih itu? Kok jeruk sekali sih orang luar negeri sana? katanya mereka itu pemuja higienitas. Kok air minumnya nggak dimasak? Langsung minum dari keran. Kita juga ada sih air keran namanya air pump atau PDAM. Tapi kan kalau mau diminum ya mesti dimasak dulu. Sampai kemudian, aku coba cari di internet apa sih itu kepanjangan dari PDAM yang ternyata adalah Loh, berarti seharusnya bisa langsung diminum dong? Kan namanya perusahaan daerah air minum. Berarti kalau orang luar langsung minum air dari kran sementara kita tidak, yang salah bukan mereka dong. Memang seharusnya air itu bisa langsung diminum. Apalagi kalau di kita, jelas-jelas air PDAM itu singkatan dari... Ya, tapi sebenarnya air dari PDAM itu memang layak untuk dikonsumsi karena sudah melalui proses filterisasi. Hanya saja distribusi air di negara maju itu menggunakan pipa seperti ini. Sementara di Indonesia itu masih seperti ini. Oh... Ya, sebenarnya masih banyak ya produk laris di luar negeri yang di Indonesia itu kurang diminati atau jarang penggunanya. Kalau menurut teman-teman, apakah ada produk lainnya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.